Seperti berjalan ketika di dunia ini Dan di dunia ini bukanlah akhir daripada perjalanan Tapi cuma sekedar mampir saja Jadi cuma sekedar mampir Lalu berada di bawah pohon Lalu untuk melanjutkan perjalanannya kembali Sebegitu nasihat Rasulullah SAW kepada kita Dalam menjalani kehidupan dunia Sehingga ketika kita menjadi seorang muslim yang memahami Bahwa dunia ini hanyalah sementara Kita menjadi tahu bahwa kita punya tujuan yang lebih Hakiki Kita punya tujuan yang lebih panjang Yaitu adalah kehidupan setelah mati Karena itulah judulnya Living the afterlife Menghidupi kehidupan setelah mati Karena ini bukanlah kehidupan yang terakhir Kita sudah bahas bahwa manusia itu seperti safar Kita sudah bahas berapa lama manusia itu safar Dalam bahasan 2 menit 1 detik Dan kita sudah bahas Bagaimana cara kaum muslimin itu diajarkan oleh Rasulullah Memandang bahwa dunia itu tidak lebih daripada Ada sekedar beberapa tetes air di antara seluruh samudera luas Yang memang Allah tahan kenikmatannya di surga Dan yang kemarin kita sudah bahas tentang racun panjang angan-angan Yang punya dua bagian Yang pertama adalah kebodohan seorang hamba Yang kedua adalah hubut dunia Jadi dia terlalu mencintai dunia Jadi ketika kebodohan seorang hamba ini bersatu dengan cinta dunia Maka dia menjadi panjang angan-angan Dia merasa dia akan hidup selama-lamanya Dia berusaha menafikan tentang kematian Dia berusaha berpikir bahwa kematian itu masih jauh Dia ditipu bahwa kematian itu Ada hubungannya dengan sakit Bahwa kematian itu ada hubungannya dengan umur Dengan ketuaan Padahal tidak sama sekali Karena itulah ketika kita mengetahui bahwa kita akan mati kapan saja Maka kita bisa untuk melakukan amal-amal yang terbaik Ketika kita mengetahui bahwa kita itu pasti akan mati Karena tidak ada satupun kepastian di dunia ini Kecuali bahwasannya manusia pasti akan mengalami yang namanya mati Terima kasih